musik 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 air yang tidak sampai 2 kola 2 kola ini ukuran 1 per 4 itu sekirah-kirah 1 meter persegi berarti kiri kanan atas bawah 1 meter ini ukuran 2 kola ini ukuran imam syafi'i jika air sebelum 2 kola itu kena najis sedikit atau tidak tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak tidaknya terus kecuali yang berubah misalnya ada limbah ada kubangan besar itu yang ber ribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumkan tapi macam-macam lah madhab dalam air tapi saya pastikan itu madhab ulama saya pastikan itu madhab ulama kalau tek hadisnya begini monggo nak jalan api latihan istihad enggak menyesatkan ya rapopo sementing ini ke latihan jadi di medinah ini hadis di musnad Ahmad di medinah itu ada sumur bukan sungai loh saya ulang lagi sumur bukan sungai kalau sungai itu konotasinya akan luas panjang mengalir ini sumur bener-bener apa? sumur ya gede ini sumur tidak sepiro nabi itu wujud disitu terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada islam disini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyon sewu kotoran orang khed ya kotoran orang khed terus saat itu nabi ngentikan kata nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najis terus nabi wudhu ya sudah begitu ya sudah begitu sampai rasanya jiru-jiru Alhamdulillah hadisnya ya kan ya? paham kan ya? makanya sampai di tangkletik lu sering ditanya sama orang-orang Jakarta terus saya ini punya air langganan PDAM itu dikelola dari sungai ini padahal sungai ini ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua terus tidak baunya karena kaporit itu gimana itu guys? suci tidak itu? terus saya tanya kamu pakai tidak? ya sudah pakai tapi tertanya hukumnya itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam itu ya itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring tidak apa-apa sapi tank macam-macam kan ke situ juga jangan ya cari saya istihat karena kalau menurut Safi'i dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? bahan yang apa? najis yang limbah itu yang najis ya jelas najis kalau terlalu sapi kan ada yang intikal mazhab rasul makul ta'hir kotoran hewan suci itu suci masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci masih bisa intikal kalau kotoran manusia itu lebih kriminal tidak ada mazhabnya itu jadi kotoran jadi kotoran pedosi kalau ada ulama tidak ada suci tapi kalau kotoran tidak ada mazhabnya nah itu kan repot makanya kata sebagiannya hadis sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati pokoknya nabi ngentikan begitu ya sudah orang terus ya sudah begitu paham ya tetes seperti di sini misalnya yang di sini gajah uang itu kan atasannya sana mulai kali kode kan macam-macam mulai orang buang kotor air besar air kecil kan lewat semua macam-macam makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohura sifatnya air itu mensucikan mensucikan itu dua dalam mazhab syafi itu air dan tanah ini air dan tanah terus sama Abu Hanifah ditambah satu ini kalau sampai mencoba tidak apa-apa api makanya kalau ada botol caranya apa mus botol botol bangunan itu botol itu kan kebanyakan kan kadang kan tipa tipa buahan teletong itu terus dipakai botol wampur-campur itu diwlet-wlet terus jadi apa botol cara mazhab syafi itu tetap najis dipakai mejid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa najis cara mazhab khanafi suci karena sudah dibakar karena api itu termasuk alat mensucikan alasannya Imam Abu Hanifah orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka berarti api itu bagian dari alat mensucikan jadi misalnya rokhir mau sholat dibakar sholat suci itu karena api itu mensucikan buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalau disucikan dengan api mana ada di neraka disucikan pakai air hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis kemudian dibakar itu berarti cara mazhab khanafi suci Alhamdulillah itu jadi kita bikin mejid nyaman karena bahannya dianggap apa suci lewat 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 apa api dari lewat apa 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih